PANGGUNG GEMBIRAN 687 PANGGUNG GEMBIRAN 687 Tahun ini beda dari tahun-tahun kemarin Banyak hal baru yang kita suguhkan Khususnya pada segi multimedia sendiri Tahun ini kita suguhkan beberapa balutan teknologi Pertama kita memakai LCD screen Nah LCD screen ini seperti biasa kita pakai sebelum-sebelumnya Yang berukuran 3x4 Kemudian kita memakai LED rolling door LED rolling door ini fungsinya adalah sebagai pintu utama Atau pintu keluar masuk bagi beberapa aktor Bagi pemain dalam panggung gembira Kemudian yang ketiga kita tetap Atau kita tetap memakai 3D video mapping project Nah 3D video mapping project ini Pernah kita pakai dulu ketika DA Kemudian kita gabung semuanya Jadilah sebuah maha karya seni Akbar Yang luar biasa spektakuler dan tanpa cacap Kemudian dalam panggung gembira sendiri Kami tim multimedia banyak menyuguhkan tampilan-tampilan Hampir semua acara Hampir semua elemen kita masuki visual Kita masuki, kita beri balutan video Untuk apa? Untuk memperluas atau untuk memperjelas pesan apa yang disampaikan Sebanyak pesan disitu terkandung Nah multimedia sendiri Pagi, siang, sore, malam kerjaan kita hanya Berkutat dengan yang namanya kamera Kamera selalu pada ada di tangan kita Entah kamera video, entah juga kamera foto Itu selalu kita bawa Untuk mendokumentasikan acara Before, during, and after Nah itulah yang kita kerjakan selama ini Pada panggung gembira kali ini Bukan hanya kita bertiga yang ada disini Tapi kita juga bekerjasama dengan bagian-bagian yang lain Untuk mendokumentasikan acara-acara panggung gembira Semuanya kita bekerjasama Agar supaya acara-acara ini bukan hanya didikmati ketika itu Tapi bisa didikmati dikenang sepanjang masa oleh Santri-santi kelas 6 Ataupun yang tampil ketika itu Mungkin dari anggota Mungkin dari Mungkin ada yang kena rekam seperti itu Dan ini akan menjadi Kita usahakan menjadi tolak ukur Panggung gembira Kedepan-kedepannya Kita membagi beberapa tugas Ada yang sebagai konseptor Konseptor audiovisualnya Ada yang sebagai editornya Ada yang sebagai pengadaan barang Dan yang sebagainya Sehingga nanti ketika kita ingin menampilkan apa yang kira-kira kita tampilkan ketika panggung gembira Semua menyangkupi kita buat audiovisualnya Seperti itu kita tag di lokasi Lokasinya yang pas di mana Kita tag di situ Semuanya kita bekerjasama Karena ini adalah momen kebersamaan Kenangan dari kelas 6 Betul sekali Perjalanan proses pembuatan visual Dalam panggung gembira ini Ada beberapa hal Yang betul-betul itu Buat kita pusing Harus buat Ya hampir lah Hampir menyerah Seperti misalnya ketika Kami sudah mengumpulkan semua Apa Prakata dari Para pengasuh cabang Ketika itu sudah Ada Pak Husni Kamil Jailani Dari nomor 2 Ada Pak Imam Sujari dari kontor 6 Ada Pak Hudaya dari kontor putra 3 Dan ada Pak Seiful juga dari kontor putra 3 Kediri Itu sudah terekam Dalam handycam Tapi hilang Terkormat Wah itu betul-betul Buat kita stress itu Ketika itu ada emosi Ada ini dan lain sebagainya Tapi atas hubungan teman-teman yang lain Kemudian ada oksi Dari teman-teman Untuk membuat sebuah Tampilan pesan Yaitu pesan isit Pesan isit Dibuat sedemikian rupa Karena Kelas 6 Nanti kan setelahnya itu ada Jenjang selanjutnya Perguruan tinggi Nah kami memberikan pesan Maksudnya isit Merupakan salah satu tujuan Terbaik buat Anda Untuk melanjutkan jenjang Elemen yang sangat pentingnya itu Pertama background Kedua Panggung Ataupun persidangan Yang ketiga Yang paling pentingnya itu Bahasa Tino Dan yang keempat adalah Acara Dan empat item ini Tidak boleh Tertinggalkan Satupun Dan harus berjalan Sesuai dengan Rencana yang Direncanakan Seperti awal Dan Basatin merupakan Sebuah Bumbu Dari sebuah acara Yang akan menghiasi Indahnya Suatu acara Panggung Gemira 687 Dynamic Generation Ada teman Salah satu teman dari kami Yang sudah di luar itu Namanya Rofi Udin Itu memberikan kami Suatu inovasi Ini Mapping Makanin bertanya Apa itu mapping? Karena sebelumnya kami juga Belum pernah mendengar Dan Kayaknya di Indonesia Juga jarang Maka kita hanya konsultasi Kita terbang Kemalang Diperkenalkan mapping Seperti ini Dan ambillah Ternyata Kesan kami ketika itu Takjub Maka akhirnya Setelah kita menentukan Kita berani Untuk mengambil itu Maka mulai kita Koordinasi dengan anggota Kita perkenalkan seperti ini Jadi konsepnya Background Apa artinya? Background menyesuaikan mapping Oh ini suatu yang sulit Balau kita pada tahun ini Itu sangat-sangat berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Yakni memakai konsep Tema Tema yang sama Yang menyebabkan Tema dinamis Yakni menyamakan Dengan dinamik generation Itu kita memakai konsep Konsep apa ini? Rancis 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 ini Menimbulkan namanya Suatu Bangunan yang beribu bawah Sehingga terlihat Wah Dan berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya Kita menggitip konsep Yang berbentuk Sebuah kapal Yang disitu melambangkan Bahwasannya Siswa akhir KMI Siap untuk Mengarungi kehidupan Di masa depan Dan khususnya Untuk PG687 ini Kita menunjukkan Bahwasannya Kreasi kelas 6 2013 ini Tidak kalah Dari sebelum-sebelumnya Background ini Menyesuaikan mapping Ini suatu yang sulit Karena kita tahu Yang namanya mapping itu Bersumber atau Bangunan yang sudah jadi Yang sudah ada sebelumnya Dengan di Addit Di design Dan lain macam Kemudian Baru dimasukkan Efeks Barulah bisa jadi mapping Nah sekarang Bangunan belum ada Kemudian Itu 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 peta yang bisa Tapi disinilah Kita coba Kita sih Yang namanya Backboard Memulakan TV itu Dimulai dari Pengerjaan background Yang sempat Ulang Padahal kita Sudah di sekitar 80% 85% Sketch saya itu Dari Kita lihat ini Ternyata Dari pihak Mappingnya itu Mengadakan Pergantian Step Yang sangat-sangat Berbeda Jadi kita Ulang Dari pertama lagi Design mapping Sendiri kita Berusaha menambahkan Di tengahnya itu Kita Memasang LED Sebagai pintu masuk Pintu keluar masuk Ya Seperti di konser-konser Itu Jadi Memberikan kesan Mewah Memberikan kesan Bahwa saya Background itu Tidak cuma sekedar Healthy ya Yang sedar Jadi latar Tapi untuk mewarnai Dan Icon Icon bagi Panggung gembira 687 Dynamic Generation Kelas 6 Kelas 6 Akhtese 7 Generation Dynamic Generation Always do What you afraid to do Melakukanlah Apa yang kamu takut Untuk lakukan Inilah prinsip hidup Background sebesar itu Bisa Siapa bilang gak bisa Orang bilang gak bisa Bisa Bayangkan Hampir background itu Mau diturunkan Tapi mereka apa bilang Kalau diturunkan Itu gak kelihatan Lambangnya Maka Allah yang menaikkan Seperti itu Itulah rahasianya Panggung gembira Ada LED Orang bilang gak bisa Bisa Siapa bilang Minta sama Allah LED Dikasih LED Apalagi yang kurang Mapping Ada Bisa Maka disitulah Prinsip kita adalah Always do what you afraid to do Lakukanlah Apa yang kamu takut Untuk lakukan Ingat 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 Kelas 6 The best Kita telah membawakan Beberapa Beberapa inovasi-inovasi terbaru Daripada itu Kita telah Menjadikan Penerangan Di Apa namanya Di panggung itu Kita buat Panggung itu Terhiasi Dengan warna-warna Beragam warna Dari Penerangan-penerangan lampu Yang telah kita Kita musyawarahkan Kita rangkai Sehingga menjadikan Panggung gembira 6 lapu Di sini Penuh warna Dengan lampu-lampu kita Kita Dalam program ini Dalam kepenetian ini Kita telah Membagi Tugas-tugas Membagi Penanggung jawab Di bagian kami sendiri Di bagian elektro Ada Yang bertanggung jawab Di Dalam penerangan Basatin Basatino sendiri Ada juga yang bertanggung jawab Di setiap Macam-macam acara Yang membutuhkan lampu Kemudian ada juga yang di Baleho Dan lain sebagainya Kita bagi panggung gembira ini Ada namanya Nenbox Nenbox ini kita telah Merakitnya Dari Tiga hari Sebelum acara Dimana acaranya Tiga hari ini harus jadi Tugas para konsumtor Di tujuh tempat Pertama Ada di Aula Aligar Yang kedua Ada di depan Dewan juri Kemudian ada Juga di belakang Bapak Pimpinan Di tempat Penerimaan tamu wanita Tamu pria Kemudian ada juga di Tempat turun Turun dari panggung Semua yang terakhir ada Di Dalam Aula BPPM Untuk mengahatkan Suasana malam hari Yang dingin Dan juga hujan Kita mempunyai Permen Yaitu permen min Jahe Dan juga Tolak angin Dan tak lupa pula Kita juga mempunyai roti Yang memang roti Sudah didesain Dibentuk Dan sedemikian rupa Sehingga rasanya Dynamic banget Kita sudah memikirkan Banyak sekali Sudah memikirkan Lama sekali Kurang lebih 3 bulan Dan akhirnya kita menemukan Sebuah tema Yang berjudul Diffusion Between past and future Artinya apa? Artinya penggabungan Antara yang masa lalu Dan masyarakat datang Di Tom-Tom yang kita pilih itu Adalah Tom-Tom yang Terkenal di masa lalu Seperti pisang goreng Seperti tau bakso Seperti singgong keju Dan juga penggabungannya Dengan yang akan datang Adalah apa? Banyak sekali Seperti rainbow cake Itu sekarang lagi happening Sekali di Jakarta Ketika hari H Alhamdulillah Semuanya lancar Kecuali satu hal Hujan real sekali Akhirnya Gak semua makanan keluar Maka harapan kami Untuk yang akan datang Meskipun ini absurd Meskipun ini tidak mungkin Semoga tidak hujan lah Sehingga akhirnya Tom-Tom yang sudah kita kecapkan Yang sudah kita pikirkan Semua bisa disampaikan Ke juri kepimpinan Dengan tanpa jajat Harapan kami Dari segenap pembimbing Untuk anak-anak kelas 6 Yakni Bahwa suatu kesuksesan Tidak akan didapat Dengan kemalasan Bahwa suatu kesuksesan Harus akan didapatkan Dengan kesumbuhan Dan keuletan Kita mempunyai suatu Podio jajiban Yaitu mendokumentasikan Memfotok seluruh acara Dari pertama Di gelarnya Di gulirnya Panggung guliran Sampai akhir Sampai hari habu Kita harus memotok Dan mendokumentasikan Acara panggung guliran Untuk mencari Sampai yang baik Yang bagus Yang bisa mengikuti Kehendak kita Dan keinginan kita Juga gak mudah Dan banyak sekali Kendala-kendala disana Bagaimana kita Mencari Masukan-masukan Sound mana yang akan kita ambil Fender mana yang akan kita pakai Semuanya juga punya Pegangan masing-masing Hal yang paling berkesan Ketika itu Bagaimana sebelum acara Berlangsung Itu Kita sudah siap Semuanya sudah siap Ternyata Sound engineering Yang menangani Sound system Itu kalang kabut Dikarenakan Mixer yang mereka Hendak pakai itu Kemasukan air Kaget semuanya kita Lalu Yang bisa kita rasakan Ketika itu Yang bertahukal kepada Allah Wah Panggungnya gak bisa Biasa aja Harus ada Sebuah inovasi juga Panggungnya Maka timbul ide Gimana kalau Seandainya Panggung itu Kita buat kayak kapal Kapal yang sedang berlayar Membawa para awak kapal Dan nakodanya Yang mana Itu ibarat Membawa sebuah peradaban Gontor Dan mengawal umat Akhirnya Jadilah itu Kita buat kapal Kita rancang Seperti Sedemikian rupa Kemudian Kita pakai LED Di sana LED itu ketika buka Benar-benar Seperti Pasukan Seperti Sebuah armada Yang mana armada Itu bersiap Untuk naik kapal Dalam persidangan Kita membutuhkan Partisi-partisi Dari lembaga lain Seperti Lighting Kita butuhkan Dari Surabaya Seperti Panggung juga Yang segitu besarnya Dan berkada Yang begitu luasnya Kita ambil dari Ngawi Maka sebelum itu Kita gunakan Atau kita mengadakan Koordinasi Atau technical meeting Antara kita Dan beberapa Kuru lain Fungsi dari persidangan Sendiri adalah Sebuah panitia Dalam kapal Pembeda Itu panitia itu Bukannya Nyidang-nyidang Sesuatu yang bersalah Bukan Tapi mempersiapkan Properti Seperti Apa yang akan disiapkan Seperti meja Terus membuat jubu Dan lain sebagainya Nah yang paling berkesan Hari ini Ketika Kami para satri Di kelas 6 Saling Berpagi Naik Selamat dan sukses Dynamic Generation Panggung gembira Salam Sukses selalu Dynamic Generation Allahu Akbar Panggung gembira 687 Dynamic Generation Amazing Tanpa cacat Allahu Akbar Keep moving To be with it Tanpa cacat Dynamic Cetat Allahu Akbar Terima Das S D Terima kasih.